Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimin dan muslimat yang dimilihkan Allah dimanapun ada berada Doa dan zikir setelah sholat Doa ialah rayuan kepada Allah Caranya adalah dengan meletakkan tangan di hadapan dan menghadap kedua tapak tangan ke atas Dan sering dilakukan setelah sholat Sewaktu mengambil air wudhu Sewaktu makan dan minum Berniat puasa dan sebelum tidur Dan juga digunakan dengan beberapa niat pada perbuatan yang baik Zikir adalah puji-pujian kepada Allah Yang diucapkan berulang-ulang Zikir juga merupakan sebuah aktivitas ibadah dalam umat muslim Untuk mengingat Allah Caranya adalah dengan mengulang bacaan yang disyariatkan setiap waktu Terutama sehabis sholat Setelah selesai mengerjakan sholat Hendaknya tidak langsung beranjak pergi Karena diajarkan untuk berdoa dan berzikir Yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi SAW Apabila telah ditunaikan sholat Maka bertebaranlah kamu di muka bumi Dan carilah karunia Allah Dan berzikirlah kepada Allah Sebanyak-banyaknya Supaya kamu beruntung Surat Al-Juma'ah Ayat 10 Maka apabila kamu telah menelesaikan sholatmu Berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri Di waktu duduk Dan di waktu berbaring Kemudian Apabila kamu telah merasa aman Maka dirikanlah sholat itu Sebagai mana biasa Sesungguhnya sholat itu adalah fardu Yang ditentukan waktunya Atas orang-orang yang beriman Surat Anissa Ayat 103 Hendaknya zikir didahulukan sebelum doa Seperti dalam surat Al-Fateha Dimana dari ayat pertama hingga kelima Berisikan pujian Kemudian di ayat keenam Terdapat doa Kalimat yang paling afdal Sesudah Al-Quran ada empat Dan keempatnya adalah bagian dari Al-Quran Tidak ada masalah Engkau memulainya dari manapun Subhanallah Alhamdulillah Ada pun dalam berzikir Hendaknya mengikuti Dan berzikir dan doa Alhamdulillah 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 Subhanallah Alhamdulillah 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 8. Membaca doa Rasulullah s.a.w. menarik tanganku sambil berkata Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu Sungguh aku mencintaimu Aku wasiatkan engkau, wahai Mu'adz Hendaknya jangan engkau tinggalkan di setiap akhir sholat untuk berdoa Allahumma ingni, wazikrika, wasyukrika, wahusni, ibadatika Hadis Riwayat Abu Daw, nomor 1522 9. Membaca doa Doa Zunul Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah Wa ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minat zolimu Sesungguhnya, tidaklah seorang muslim berdoa dengannya Dalam suatu masalah, melangkan Allah kabulkan baginya Hadis Riwayat Tirmizi, nomor 3505 10. Membaca doa Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi s.a.w. adalah Allahumma atina fid dunya hasanah Wa fil ahruti hasanah Hadis Riwayat Bukhari 8 187 dan 188 Hadis Riwayat Muslim, nomor 2690 Demikian pembahasan mengenai doa dan zikir setelah sol Sambil bertemu di pembahasan topik berikutnya Dalam sudut pandang Al-Quran dan sunnah Akhir kata dari admin Terima kasih atas atensinya Kesempurnaan hanyalah milik Allah Dan kekurangan tempatnya ada pada manusia Maaf maaf jika ada kesalahan Silahkan tulis di kolom komentar Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas 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 atas